Hai, selamat datang kembali di channel Dwi Gadget, channel yang membahas tentang pergajatan dan teknologi. Dan di video kali ini kita akan membahas iOS 14. Jadi bagi kalian yang memiliki iPhone SE generasi pertama dan sampai iPhone 11 series ya, kalian bisa langsung mendownload iOS 14 ini melalui update otas secara ofisial. Kalian pergi ke setting dan update software. Dan ini adalah 7 fitur yang menurut saya paling menarik di iOS 14. Fitur pertama adalah widget. Fitur ini kalian bisa temukan di bagian kiri, kalian swipe kiri saja. Dan di sana kalian akan mendapatkan gambaran widget seperti apa yang kalian ingin masukkan ke home screen kalian. Caranya untuk memunculkan widget di home screen ini mudah sekali kalian tekan layarnya 2 detik. Dan nanti akan ada tombol plus di bagian kiri atas. Dan kalian tambahkan widget seperti apa yang kalian ingin masukkan ke home screen. Dan banyak sekali widget di iOS 14 ini seperti ada cuaca, ada foto, ada clock, ada baterai health, dan masih banyak lagi. Kalian bisa memilih widget sesuka kalian. Yang kedua adalah fitur 4K di resolusi aplikasi YouTube. Kalian bisa membuka fitur ini langsung di aplikasi YouTube yang ada di iPhone kalian. Kalian buka YouTube kalian. Kalian pilih resolusi 4K yang tersedia memang di YouTube. Tidak semua ada resolusi 4K. Dan ternyata di iPhone 11 Pro Max saya ini dan iPhone XS saya sudah terbuka resolusi 4K HDR 10. Ini memberikan pengalaman multimedia yang lebih tajam lagi. Tetapi tidak semua konten mendukung 4K HDR ya. Yang selanjutnya adalah fitur ketiga yaitu Translate App. Jadi di iOS 14 ini sudah ada yang namanya Translator yang memudahkan kita untuk berkomunikasi ke bahasa lain. Jadi langsung jika kalian ingin menggunakan bahasa Inggris atau kalian ingin berbicara dengan orang yang tidak sama bahasa dengan kalian. Contohnya disini saya menggunakan bahasa Inggris untuk translate ke Spanish. Jadi Translate App ini benar-benar bisa membantu kita untuk mengutarakan keinginan kita dalam bahasa Inggris ke bahasa-bahasa seperti yang ada di daftar Translate App ini. Ini untuk bahasa Indonesia belum mendukung jadi semoga di update-update yang selanjutnya bahasa Indonesia sudah ada. Sehingga bisa memudahkan kita orang Indonesia untuk traveling dan ngomong sama orang-orang luar negeri di luar sana. Ya jadi yang keempat fitur yang saya suka di iOS 14 adalah Back Tap. Jadi bagaimana cara kerja Back Tap ini? Kalian bisa memilih dan men-setting sendiri untuk penggunaan Back Tap ini. Ini dua pilihan ya. Back Tap dua kali atau Back Tap tiga kali. Jadi kalian bisa memilih screenshot atau pilihan-pilihan yang tersedia di Back Tap di iOS 14. Untuk mengaktifkan Back Tap fitur ini kalian pergi ke setting lalu cari di search, ketik Back Tap lalu Back Tap itu ada di paling bawah sendiri. Dan kalian bisa memilih untuk Back Tap dua kali atau tiga kali itu apa. Biasanya saya menggunakan Back Tap dua kali untuk screenshot. Ini adalah hal yang menurut saya cukup praktis di iOS 14. Yang kelima adalah ini mungkin fitur yang menurut saya cukup menarik juga. Sebenarnya sudah ada di Android yaitu PIP. Picture in picture di iOS 14 ini cukup menarik. Tetapi untuk di aplikasi YouTube-nya sendiri kalian belum bisa mengakses picture in picture. Melainkan kalian pergi ke Safari terlebih dahulu lalu buat fullscreen. Lalu pilih tombol yang ada di kiri atas. Baru kalian bisa mengaktifkan picture in picture untuk YouTube. Tetapi untuk Netflix kalian sudah bisa langsung menggunakan PIP. Yang keenam adalah Hide Pages. Jadi Hide Pages ini menurut saya hal yang paling membuat iPhone kalian menjadi lebih esensial lagi. Jadi Hide Pages ini kalian bisa mengaktifkan. Kalian tekan tombol bagian bawah itu. Ditekan terus centang bagian home. Mana yang ingin kalian tidak tampilkan. Dan hanya ditampilkan hal-hal yang esensial saja. Aplikasi-aplikasi yang esensial saja. Dan ini membuat iPhone terlihat lebih simpel dan esensial saja. Tidak terdistraksi aplikasi-aplikasi yang tidak saya pakai. Sehingga Hide Pages ini menurut saya cukup menarik di iOS 14. Yang ketujuh adalah App Library. Ini menurut saya juga salah satu fitur yang keren di iOS 14. Jadi kalian bisa mengakses App Library ini di bagian paling kanan ya. Kalian geser-geser saja. Nanti kalian menemukan App Library dan di iOS 14 ini sudah terkategorisasikan masing-masing app mana. Seperti multimedia itu ya maksudnya Netflix dan Youtube dan sebagainya di App Library ini. Sehingga benar-benar memudahkan kita untuk mencari kategori app mana yang kita ingin cari. Dan salah satu hal yang saya suka lagi kalian bisa search juga. Kalau kalian ribet kalian tinggal drag down ke bawah. Kalian bisa search aplikasi apa yang kalian cari di iPhone kalian. Ya itu adalah recap iOS 14 yang menurut saya pribadi menarik. Dan tujuh fitur itu bukan semua fitur yang terjadi di iOS. Ya masih banyak fitur-fitur lain seperti Momoji, Pin Message dan hal-hal lain. Mungkin saya tidak sebutkan di sini. Jadi itu saja guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini di WeGadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.